Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak biskalian kelas 10 SMKT-JP Berketemu kembali pada pembelajaran PPKN Untuk hari ini anak-anak biskalian Pak Gito akan melanjutkan penjelasan Dari materi pertemuan yang minggu lalu Yang sudah disampaikan oleh Bu Rahaceng Yakni tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional Dalam Bhinneka Tunggal Ika Anak-anak biskalian mohon menyimak dengan baik Sehingga materi yang tersampaikan bisa dicarna dengan baik pula Baiklah anak-anak biskalian Kita akan mulai penjelasan lanjutan Tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional Dalam Bhinneka Tunggal Ika Anak-anak biskalian Pak Gito akan melanjutkan materi Lanjutan yaitu tentang tantangan dalam menjaga NKRI itu Anak-anak biskalian Ada tantangan eksternal dan tantangan internal Sebelumnya Pak Gito akan sampaikan Proloh dulu agar nanti materi yang disampaikan bisa nyambung Prolohnya demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia Menghimpun keseluruhan wilayah Suku bangsa dan budaya dari Sabang hingga Merauke Untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk ini Diputuhkan persatuan dan kesatuan yang kuat Seperti yang diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila Usaha untuk mempertahankan NKRI ini Perlu dilakukan setiap waktu Sebab potensi ancaman Baik yang berasal dari dalam maupun luar Pasti ada Sebagai warga negara yang baik Kita perlu memahami tantangan-tantangan Dalam menjaga keutuhan NKRI Agar senantiasa waspada Baiklah anakku sekalian Apa saja sebenarnya tantangannya itu Yang pertama kita akan sampaikan tantangan yang berasal dari internal negara kita sendiri Tantangan internal adalah segala bentuk gangguan dari dalam negeri Yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI Gangguan-gangguan tersebut dapat menghambat pembangunan nasional Dan mengancam keutuhan negara Ada segala tantangan internal yang dimiliki bangsa Indonesia Apa saja itu yang pertama Yaitu tentang keanekaragaman bangsa Indonesia Tidak dapat dipungkuri Keberagaman dalam masyarakat bisa menjadi salah satu sumber konflik Misalnya perselisian yang dilatar belakangi oleh ras, suku, agama, dan lain sebagainya Jika tidak ditangani dengan baik hal ini Maka keberagaman masyarakat akan menimbulkan perpecahan nasional Anak-anak-anakku sekalian Sebenarnya keberagaman ini Kalo ini dijadikan sebagai kekayaan Bangsa tentu ini tidak menjadi sumber konflik anakku sekalian Tapi jika sebaliknya maka ini menjadi sumber konflik Baiklah anak-anakku berikutnya Yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat Ini juga akan bisa memecah persatuan kita Kesenjangan sosial yang besar menunjukkan adanya ketidakstabilan ekonomi Ataupun pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia Hal ini dapat memecah masyarakat ke dalam golongan-golongan tertentu Selain itu kesenjangan ini juga dapat menciptakan kecemburuan sosial Yang berpotensi menjadi sumber konflik Itu yang ketiga Ini maaf yang kedua Yang ketiga anak-anak Yakni adanya separatisme Ulasannya begini Ketidakmerataan ekonomi dapat mengikibatkan munculnya paham yang menginginkan pemisahan wilayah Guna membentuk negara sendiri Separatisme juga dapat berakal dari perbedaan cara pandang Sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang masih ada upaya dari kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI Sebagai contohnya ada KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua yang hingga kini masih menunjukkan eksistensinya Beberapa waktu yang lalu putra terbaik kita juga ada yang menjadi korban di sana Ini menjadi keprihatinan kita Baiklah kita lanjutkan anak-anak Yang keempat perihal tentang radikalisme Maaf lanjutnya adalah tentang radikalisme Apa sebenarnya? Radikalisme adalah suatu paham yang menolak tatanan Tertib sosial dan paham politik yang ada dengan cara perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan Ini yang tidak kita gendaki dan patut menjadikan perhatian kita bersama Radikalisme dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor Di antaranya adalah faktor politik, ekonomi, psikologis, sosial, dan pendidikan Yang kelima di antaranya adalah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut Ini juga menjadi sumber anak usalian Ini penjelasannya singkat-singkat ya Nanti referensi bisa Anda temukan ketika Anda belajar di cari Cari ya di sumber lain Yang berikutnya Yaitu moral dan kepribadian Sebagian masyarakat yang tidak pantas atau buruk Yang mungkin ingin memecah belah bangsa sendiri Akibat keserakahan dan keegoisan Yang ketujuh Pendidikan yang rendah dan menyebabkan penduduk kurang kejaksana dalam menyikapi perbedaan Ini juga menjadikan unsur-unsur pemecah persatuan kita Berikutnya anak-anak kita akan melanjutkan Tentang tantangannya yang berasal dari luar atau eksternal Tantangan eksternal Dari Indonesia tentunya Tantangan eksternal adalah segala bentuk gangguan dari luar Yang dapat menggoyahkan kesatuan dan persatuan NKRI Ini sejumlah contoh tantangan eksternal yang didaripi Indonesia Yang pertama yaitu Arus globalisasi Uraianya dengan adanya globalisasi Budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia Beberapa kebudayaan tersebut ada yang bertentangan dengan budaya nasional Atau kepribadian bangsa Indonesia Yang menjadi keprihatinan anak-anak ketika nanti budaya asing ini menjadi Tren yang disukai oleh masyarakat kita Alah ini yang menjadikan permasalahan bagi kita Selain itu dengan adanya globalisasi ekonomi Jadi bisa jadi produk-produk dari luar negeri Justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing Nah ini sudah sudah faktanya sudah memang demikian Ini menjadi keprihatinan kita Baiklah yang berikutnya anak-anak Adanya intervensi asing Ini tantangan eksternal kita Intervensi asing ini bisa berwujud dalam banyak hal Termasuk konflik teritorial atau wilayah Salah satu contohnya adalah Masalah di Kepulauan Natuna Selalu ada saja kapal asing Baik itu milik pemerintah Atau swasta Yang memasuki wilayah teritorial kita tanpa izin Ini sama artinya mereka tidak mengakui Kedahulatan Indonesia di wilayah itu Ini tantangan eksternal kita Yang berikutnya Jaringan narkoba internasional Jaringan narkoba internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasarnya Masalah narkoba tidak hanya melemahkan tatanan moral masyarakat Tetapi juga sering bersinggungan dengan kejahatan lain Seperti prostitusi dan pembunuhan Berikutnya anak-anak Tantangan eksternalnya adalah Aksi teror melalui perekrutan yang berasal dari penganut kepercayaan radikal Ini beberapa tahun yang lalu Dan hingga sekarang pun harus tetap kita waspadai Padahal contohnya adalah kelompok ISIS ini Yang terakhir adalah propaganda asing Melalui berbagai media yang melemahkan Indonesia Di dunia internasional Citra-citra buruk Indonesia Yang diangkat di dunia internasional itu Lah ini merupakan Faktor Atau tantangan eksternal Demikian anak-anak Yang bisa Pak Gito sajikan Sebagai tambahan penjelasan Yang disampaikan oleh Ibu Rajeng Minggu yang lalu Tentu disana sini ada Yang hilaf Tak lupa Pak Gito mohon di maafkan Sekian dan seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih